Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada malam hari ini ada informasi penting mengenai UMPTKIN yaitu jadwal uji coba untuk ujian STST UMPTKIN yaitu mengalami perubahan yang semula dari tanggal 23 direncanakan sampai dengan tanggal 25 itu berubah menjadi tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 informasi penting seperti apa coba kita buka saja langsung ke websitenya mari kita ketikkan UMPTKIN 2020 kita cari yang UMPTKIN 2020 kita cari yang dashboardnya oke setelah kita masuk ke dashboardnya sini kita perhatikan disini pada bagian bawah ya yang berwarna kuning ini pengumuman uji coba ujian STST kita klik aja disini pengumuman apa yang terbaru nah kita lihat disini ada info penting info pentingnya yaitu pengumuman uji coba ujian STST satu karena terkendala teknis pada tanggal 23 Juli 2020 maka uji coba akan dilakukan pada tanggal 27 Juli 2020 bagi peserta sesi 1 sampai dengan 3 nah yang kedua yaitu perhatian sorry panitia UMPTKIN akan melakukan uji coba kembali pada tanggal 28 sampai dengan 29 Juli 2020 bagi semua peserta UMPTKIN yang ketiga peserta dihimbau mematuhi tata tertib selama uji coba ujian berjalan yang keempat yaitu peserta diawasi atau dipantau melalui perangkat kamera selama di uji ujian di selama uji coba ujian berjalan yang kelima pengawas ujian akan memberhentikan peserta jika hasil pengawasan pemantauan selama uji coba ujian telah melanggar tata tertib jadi adik-adik disini hati-hati ya yang keenam yaitu peserta wajib menjaga etika berpakaian berperilaku dan tidak ada orang lain di radius 3 meter ini agak diperhatikan adik-adik ya jangan sampai ada orang di samping kiri atau kanan di depan kamera yaitu di depan PC ataupun yang menggunakan Android nah jadi selama uji coba ini jangan sampai ada di sebelah kiri atau sebelah kanan kita dan kita juga harus menggunakan pakaian rapi dan berperilaku yang baik kemudian yang ketujuh peserta akan diberhentikan ujian selama uji coba ujian jika tertangkap oleh kamera terdapat orang lain di radius 3 meter nah perhatikan ya ini yang bertulisan hitam yaitu tertangkap oleh kamera hati-hati jangan sampai ada karena sanksinya kita akan diberhentikan ya oke kita lanjut lagi ke delapan delapan peserta diwajibkan menggunakan aplikasi SSE terbaru untuk mengikuti uji coba pada tanggal 28 sampai dengan 29 Juli 2020 nah itu sudah dipersiapkan oleh panitia ada aplikasi yang terbaru lagi namun modalnya mungkin sama aja ya oke kita lanjut yang ke sembilan peserta dapat mengunduh aplikasi SSE terbaru mulai tanggal 27 Juli 2020 pada halaman aplikasi ujian nah untuk mengunduh aplikasi ini dan data cara tutorialnya ini sudah saya sediakan di channel ini cari aja yang mana yang menggunakan aplikasi Android atau aplikasi PC ya jadi silahkan di cek ulang lagi kembali di channel ini cari aja situ ada yang versi versi PC dan ada juga yang versi Android untuk tanggal uji coba disini dibagi menjadi 3 hari waktu tanggalnya jadi dari tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 29 Juli tahun 2020 ya jadi yaitu dibagi menjadi 3 sesi untuk loginnya login pertama yaitu pukul 7.20 waktu Indonesia Barat pukul 10.50 waktu Indonesia Barat pukul 13.50 waktu Indonesia Barat ini adalah waktu loginnya nah di tanggal 27 Juli 2020 sesi 1 sesi 2 dan sesi 3 dibagi menjadi 3 nah kemudian pada tanggal 28 Juli 2020 ini adalah pelaksanaan pada saat uji coba hari pertama yaitu sesi 1 dan sesi 4 nah di sesi kedua yaitu pukul 10.50 waktu Indonesia Barat yaitu sesi 2 dan 5 nah di pukul 13.50 waktu Indonesia Barat yaitu sesi 3 dan 6 kemudian di tanggal 29 Juli 2020 di sesi pertama yaitu sesi 7 dan 8 kemudian pukul 10.50 waktu Indonesia Barat sesi 8 dan 11 kemudian pukul 13.50 yaitu sesi 9 dan 12 jadi inilah untuk tanggal uji coba yang telah tertunda kemarin jadi peserta harus memperhatikan info penting tersebut ya jadi semoga adik-adik semua bisa menjalankan uji coba ini dengan keadaan sehat walafiat ya semoga bisa dipermudah dan lancar amin silahkan dibagikan kepada teman-temannya yang belum paham silahkan di share bagi teman-temannya nah sekian dulu info penting dari UMPT KIN tahun 2020 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh